Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sehat pak? Sakit pak! Kepapa liat keadaan saya? Ini berdarah-berdarah begini Lihat ciri-cirinya Intan Indra Kau tau Indra dari mana? Loh ini rambut? Oh iya bener Halo aku gak terlalu parenting anaknya Apa? Gak terlalu parenting Oh gitu Ada negosiasi Sekarang kan gitu mengenai resikonya Gak boleh dilarang Aku sih lumayan sabar untuk nego sama anakku Bleh gak Apanya hitam 2015 berapa? Boleh pak saya coba? Coba ya Wiss Lagi hits banget nih Makeba Makebela Makeba Indra Indra Kamu sebagai pegawai baru disini Harus diperhatikan keramahan Keramahannya pak? Empat S Apa pak? Yang pertama senyum Senyum Kalau ada pasien datang Senyum Yang kedua Sapa Sapa tuh? Bukan! Apa kabar pak? Oh apa kabar Sakit berarti kan? Sakit Yang ketiga Salam Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi Namo Buddhaya Alhamdulillah Look at the stars Oke siap Senyum Salam Sapa? Yang empat Ramah Esnya mana? Gak pasti ada es Ini adalah Paturan jebakan Oh iya iya Tadi ngomong yang empat es Tapi saya kan yang basicnya bukan yang dari medis gini pak Saya kan dari tradisional awalnya Oh iya Makanya saya bisa ngecek Gula nih pak Gula Oh gula ya Maaf ya pak Saya sakit apa lagi? Hmm Kenapa pak? Empeduh empat Empeduh nomor empat ini pak Empeduh cuma satu Oh iya 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 Empeduh cuma satu Malam Saya mau jair empeduh nomor empat Malam suka ini gak sih? Suka kayak pusing gitu pak Pusing sayang Nah ini disini deh nih Istri saya minta tas Itu saya gak bisa bantu Itu saya gak bisa bantu Itu saya gak bisa bantu Oh iya pak siap Ini namanya Stetoskop Stetoskop Fungsinya untuk mendengarkan detak jantung Iya 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 Kalo di dada Nah ini dengerin Lalu tebak lagu apa? Nah bukan Boleh pak saya coba Coba ya Wiss Apa nih? Lagi hits banget nih? Apa nih? Makeba makebela gada 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 uwi Makeba Makebela gada gada uwi Dari cara bocah tiktok Ya? Oh iya siap Siap Harus selalu melayani Asien dengan baik Karena bagaimanapun mereka tujuannya biar Nah ini Silahkan bisa pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wiss. Wassalam Sehat pak Sakit pak Bapa liat keadaan saya Ini bedara-bedara begini Ada yang bisa dibantu pak gitu Oh iya iya Ada yang bisa dibantu pak gitu Ada yang bisa dibantu pak Iya pak Pak, saya lagi ngarit tempat syuting, Pak. Hah? Tempat syuting? Oh, nggak. Ini klinik. Ini klinik, Pak. Saya kira di lokasi syuting Anglin Dharma tadi. Bukan! Bukan. Bukan. Itu di Studio Alam TPRI. Pak, ini bisa saya bantu. Aduh, Bapak dari... Sakit banget, Pak. Sakit yang gimana? Sakit yang mana? Yang ini, Pak. Ini bener-bener buat apa ini? Yang ini, Pak. Palanya kebentok. Oh, iya. Lupa kan anak makini. Lupa. Emang gak salah nerugongnya di sini nih. Emang gak salah. Oh, my. Bensinnya. Terakhir baru gongnya. Pak, enggak. Saya naik. Bapak nih, ada apa tadi? Kenapa, Pak? Boleh duduk dulu. Saya ketabrak mobil, Pak. Ketabrak mobil? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini kejadiannya gimana, Pak? Ketabrak mobilnya dari depan atau dari belakang? Dari depan, Pak. Dari depan. Bapak naik apa? Saya jalan kaki. Kok bisa? Saya jalan kaki. Meleng, Pak. Meleng. Ntar, tabraklah saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Kita nabrak lari, Pak. Kasihnya. Jadi pas waktu habis nabrak, saya ngelari, gitu. Oh, gitu. Oh. Pak, ini luar biasa bahaya, Pak. Luar biasa bahaya? Iya, ini soalnya kondisinya mengkhawatirkan. Bapak, kita tensi dulu ya, Pak. Iya, Pak. Kita tensi dulu ya, Pak. Kenapa, Pak? Ada sakit, Pak? Butuh penjilet? Gak apa-apa, Pak. Ini pelan, ini gak sakit cuma tensi doang kok, Pak. Aman, aman. Bapak, kalau memang mau ini saya... Jangan di duduk. Patah! Pake orang patah! Katanya kayak di BAP, saya, Pak. Kalau begitu. Ntar ya, Pak. Kita tensi ya. Wuh, Pak. Tensinya ampun, Pak. Kenapa, Pak? Ini 150GB, Pak. Waduh, gede juga ya. Waduh, gede juga, Pak. Gede juga, Pak. Oke, sudah aman banget ya. Sebentar, Pak. Kalau bagi itu dikempesin dulu, Pak. Baru dirobek. Hah? Bapak nggak dikempesin dulu tadi? Apa? Tadi kempesin diri nanti. Saya maaf, saya meniubi. Oh, kita data dulu ya, Pak. Iya, data dulu. Nama-namanya siapa? Marcel, Pak. Namanya apa? Marcel, Pak. Jangan bercanda, Pak. Jangan bercanda. Marcel? Jangan bercanda, ini kita lagi kerja. Namanya siapa? Masa tabang begini namanya, Marcel? Makanya. Namanya siapa? Sumpah, Pak. Namanya saya Marcel. Nggak mungkin. Mas, ini kan kita klinik. Nama asli, jangan panggilan. Nama asli, Pak. Nama asli, Pak. Nama asli saya Marcel, Pak. Pak. Dari lahir. Yang serius dong, Pak. Sabar, sabar. Oh, iya. Nama saya Marcel, Pak. Marcel. Marcel dari lahir, Pak. Marcel. Marcel, Pak. Marcel, Pak. Namanya siapa? Marcel, Pak. Wah, Yudi. Umur berapa, Pak? Umur 27, Pak. 27? Kapan ulang tahun? Kemarin. Happy birthday! Happy birthday! Gangunang undai! Kalau gitu, saya ke sini dulu. Peklangan dulu. Udah kita ketemu, kan? Iya. Umurnya berapa? 27? 42, iya. 42, oke. Magang? Ini baru. Newbie, saya newbie. Nama saya Marcel, Pak. Umur saya 27. Mas? Yang data sebelah sana. Iya, sini data. Saya mau tanya dulu sebenarnya. Udah pernah pakai asuransi? Belum, Pak. BPJS pasti. BPJS. Iya, kelihatan. Ah? Coba sebentar. Maaf ya, Pak. Wah, ini hepatitis R. A, B. A, B. A, B. Itu paling menar, Pak. Bapak udah tahu golongan darah berapa? Permisi. Iya. Iya, deh. Ada yang bisa dibantu? Iya, Pak. Bunda. Pak. Eh, bunda. Ini klinik apa? Tanya dulu sakitnya apa. Klinik? Iya, klinik. Benar. Saya disuruh dosen saya kesini, katanya saya sakit. Sakit apa? Saya juga bingung sakit apa dosen saya bilang. Sakit kamu sana, ke rumah sakit. Gitu, ya saya klik klinik aja. Oh, ya duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Kalau ini jelas, Mbak. Apa geseran dulu? Bentar. Nabrak mobil. Oh, iya, iya. Kalau ini jelas, jadi ada luka. Ini Mbaknya ada keluhan apa, Mbak? Sakit. Iya, iya. Sakitnya apa? Ada keluhan apa? Susah nelan atau... Pencernaan. Pencernaan. Saya nggak tahu beneran kata dosen saya, saya sakit. Jadi saya suruh kesini. Wasir kali? Enggak. Namanya kan kita mendunga. Iya, mendunga. Sebetulnya mataharinya adalah apa-apa. Kata dosen saya, jadi ceritanya gini dong, Pak. Ceritanya gimana? Saya tuh lagi belajar nih di kampus kan. Terus saya tiba-tiba, saya jawab nih. Salah. Saya jawab lagi, katanya salah. Terus mungkin dosen tiba-tiba bilang, Sakit kamu sana, keluar sana. Sudah kamu ke klinik, cek kan. Cek gitu, suruh cek. Boleh dicek dulu. Kenapa, Pak? Matanya coba. Nggak ada masalah. Sebentar ya, maaf ya. Wah, ini agak kosong. Kayak bering oblak. Dek-dek-dek-dek. Jadi emang periksanya kayak meriksa durian gitu ya? Bukan yang manis-manis. Enggak, yang kocok gitu ya. Oh, masalahnya berarti di otak ya? Iya. Otaknya kosong. Sama ini, Pak. Saya nggak bisa jalan. Nggak bisa? Iya, kaki saya canteng. Oh, berarti buat ngambil nasi ya? Canteng! Wah! Maaf, bercanda. Cantengan, Pak. Ini apa kalau kaki cantengan tuh? Nah, kayaknya ini harus diamput bunda. Amput kaki! Amput kaki ampuh berarti. Iya, iya, iya. Gimana? Boleh sebentar, maaf. Saya cek. Enggak, urat nadinya sebentar dulu. Urat nadinya. Ada nadinya nggak, Pak? Buka, tutup. Buka, tutup. Miskin, raka, miskin, raka, surga. Ya, iya. Gimana nih? Buka. Buka. Buka, tutup. Oke, ntar ya. Saya ramah kedepannya ya. Miskin, kayan, raka surga. Miskin, kayan, raka surga... Miskin, kayan, raka surga. Bat... Saya coba ya. Tutup. Buka. Miskin, raka, miskin, raka surga. Miskin kaya neraka surga. Miskin kaya neraka surga. Miskin kaya neraka. Apa, mohon maaf ya. Miskin neraka. Masih belum dicek sama sekali loh. Oh iya ya, nanti tunggu sebentar. Karena ini kita mencoba ngeliat dulu lukanya seperti apa. Perlu nama sama umur bang. Eh tapi kalo masnya, ini kita udah tau. Mas nih salah di chat doang mas. Iya. Ini agak dope ini mas. Bukan chat, kaca film. 80% ini pak ya. Oh ini itu keluhannya. Iya tapi kata dosen saya itu kaya. Saya itu kurang pengalaman gitu loh pak. Oke oke. Padahal makanya terus saya dibilang sakit gitu. Bahkan saya newbie saya boleh coba periksa. Boleh. Kita ke belakang aja mau gak? Ngapain? Nggak usah ikut dulu. Nggak usah ikut dulu. Dia lebih parah. Dia lebih parah. Dia lebih parah pak dibanding dia. Tolongan lihat kepalanya bocor. Dia luka luka. Ambil aku apa-apa saja bocor. Sama. Dia luka-luka enggak. Saya luka-luka. Iya iya sebentar ya. Sebentar dulu deh. Aduh dong dulu. Ini maaf-maaf ini asisten saya belum banyak pengalaman. Kamu juga sebagai mahasiswa harus cari pengalaman. Biar nanti masuk ke dunia kerja. Kamu gak gagap. Takutnya pas kamu kerja gagap. Ada yang bisa cari banyak. Terus gimana dok? Takutnya gagap. Caranya gimana? Kamu tuh harus cari webinar-webinar gitu. Oh webinar tuh zoom-zoom. Iya. Itu bubur. Itu zoom-zoom. Seminar. Ya tapi kan gak harus di zoom juga. Kalau itu webinar tuh apa? Ya webinar itu web seminar. Seminar. Jadi gak mesti lewat zoom. Lewat Google Meet juga bisa. Oh seminar gak dateng. Tapi dateng. Pak kayaknya lebih parah dia deh. Saya timbang dulu palanya. Ya bener kan. Kalau seminar kan kita dateng nih. Kalau webinar tuh kita diem di rumah. Ya online-online. Ya tapi hadir. Kehadirannya dari si itu kan. Kamu gitu. Terus pak kehadirannya dari si. Akunnya kamu. Akunnya kamu. Ya kamu hadir. Oh. Webinar-webinar gitu bagus. Ya ini aku harus tau ya. Ini besok tuh tanggal 24 Juli. Gimana gimana? Besok tanggal 24 Juli tuh. Ada acara webinar. Untuk SMK dari Kunci. Tanggal 24 Juli loh. Webinar Kunci ini bakalan ngedatengin praktisi ahli. Buat jadi narasumbernya. Cocok. Cocok banget nih buat anak-anak sekolah yang newbie. Di bidang bisnis. Newbie buat jadi pekerja profesional. Kayak saya juga ikut-ikutan tuh terus. Bagus. Jadi buat anak-anak semek. Mending gak. SMK. Itu buang semek loh. SMK. Buat teman-teman SMK. Mending ikutan webinar ini. Jangan diturunin si Dita nih. Gak pernah punya pengalaman apa-apa. Gak mau ikut webinar. Benar-benar. Kalian bisa cek detailnya di kunci.com. Slash premium. Slash praktis. Slash SMK. Sekali lagi. K-U-N-C-I-E. Tulisannya. Kunci.com. Oh tapi kan itu buat anak SMK kan aku udah kuliah. Buat anak kuliah juga ada. Buat nulis tugas nih misalkan. Kerangkanya bagaimana nulis tugas. Ikutan kelas kunci juga ada disitu. Ada Kaizen writing bareng sama D. Lestari. D. Lestari. Penulis. Super nova sekali. Menyanyi dia. Iya. Eh dia bisa nulisin skripsi saya gak sih? Skripsi saya soalnya gak lulusin. Itu namanya joki. Bidah. Itu joki. Saya gak lulusin. Ini skripsinya Tunggu Tahira. Oh iya. Iya. Sama sekali. Kok geli. Beneran soalnya kali ini. Iya kalau itu gak usah kaget. Seluruh dunia juga tak. Itu mah. Makanya nih pak. Meskipun saya keselakaan. Saya juga tau di webinar ini. Oh tau kamu. Tau kamu. Tau. Tau. Kasar ya kamu ya. Iya. Kamu tau. Kepalus tapi kayak gak masuk. Iya. Walaupun kecelakaan kamu tau. Tau. Jadi pas waktu nabrak. Webinar. Oh bagus. Webinar gimana? Di kunci. Gitu. Mbak. Mbaknya ngikut aja tuh. Iya kan. Karena menulis materi karyanya Kakak D. Lestari. Itu pasti daging banget pak. Wakil semua. Wakil semua. Alima semuanya. Ada yang A7, A9? A9 gak ada, ada A3. Oh kertas dong. Bukan. Ada yang A12. Kenapa abis kecilakan? 12 kali. Makanya buat temen-temen semuanya nih, ya kan? Buat daftar deh. Karena mumpung lagi dibuka pendaftaran buat batch 8 dan juga 9. Cari kelasnya ya di kunci.com slash premium slash kaizen-writing. Jadi tau caranya gimana nulisnya. Gitu deh. Nanti aku coba deh, aku coba deh. Ada yang terkatanya kuliah di Gunadarto, bener? Bukan. 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 Saya nanya aja. Gunadarma. Kemarin temen saya kuliah, Pak. Sakit-sakit. Kenapa? Di guna-guna. Gak ada saya. Apa-apa? Jangan ditungguin. Kenapa jadi dead air gitu? Apa-apa? Gitu. Ya newbie kan, saya juga newbie. Saya banyak harus belajar hal-hal kayak gitu. Mungkin itu teori tapi kan bisa menjalani kehidupan nanti sembari praktek. Learning by doing. Oh cantik. Tuh. Yang artinya? Apa? Kenapa? Dari ilmunya di internet banyak. Tapi yang udah terakreditasi ya. Nyari hiburan juga bisa dari internet. Pake Indihome aja di rumah. Banggi. Loh saya Indihome terus Pak. Sekarang Indihome udah gabung ke Telkomsel. Loh dua-dua saya itu, Indihome Telkomsel itu saya banget itu. Ya Allah. Ya ampun. Ya namanya bertahan hidup beda-beda Pak. Ya kan. Jadi kalo emang di rumah pake Indihome, di luar pake Telkomsel. Jadi di dalam rumah maupun di luar rumah, internetan sama-sama kuat. Keren. Ya betul. Jadi kita tidak ketinggalan informasi tuh di rumah, di luar Indihome Telkomsel. Udah bergabung. Wuuuh. Berarti aku salah sama ini. Aku cuma pake internet buat main game. Bisa. Indihome pake main game. Bisa. Bisa. Nah pas waktu saya kecelakaan tadi tuh Pak ya. Orangnya pake Telkomsel juga. Eh. Buat telepon ambulan. Iya. Makanya telepon ambulan cepet banget pake apa Pak? Telkomsel. Cepet banget gitu ya. Dan juga ada namanya jurus JITU. Juga buat internetan di rumah Pak. Iya. Iya. Jadi sampe 31 Desember 2023. Kita bisa langganan pake JITU 1 Indihome buat internetan dan cari hirburan terbaik di rumah kita. Oke. Harganya berapa? Harganya itu? Kasih tau Kak Dita. Aku kok jadi tau ya. Harusnya jangan dialognya dia. Iya. Langsung Marcel aja. Iya. Kenapa? Aku kok jadi tau. Lu ambil aja saya. Iya saya. Harganya berapa Pak? Harganya pas waktu saya. Kan dibisikin tuh. Ya kan. Ini masih kecelakaan. Masih. 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 Iya. Jadi saya tanya hari ini berapa Pak? 280 ribu aja per bulan. Wow. Cepet tuh. Cepet Pak. Berapa tuh kecepatannya? Kok kecepatannya 50 Mbps Pak. Oh. Mbps tuh apa sih panjangannya? Majel. 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 Megabyte. Megabyte. Per second. Ya bener ya. Megabyte per second. Berapa kecepatannya? Mbps ya? Ya. 1,2,3. KPU panjangannya apa sih? Komisi. Gue tau. Pemberatas umum. Pemberatas uang. Apaan? Komisi pemberatas uang. Pemilihan umum. KPU. Komisi pemberatas uang. Itu pemberatas. KPU. Komisi pemberatas uang. Maaf. Komisi pemberatan umum. Komisi pemberatan umum. Oh itu pemberatan umum. Ya ya ya. Mbps. Mega. Byte per second. Dapet apa lagi? Udah gitu kita bisa dapet. Disney plus Hotstar. Keren. Bisa nonton. Itu tuh. Editor. Bener. Bener. Ya. Bener. Ada olah juga. Ada Elsa. Kan lu dikasih tau sama lagunya. Bang Disney Aje. Bang A. Bang Disney Aje. Bang A. Nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya. Disney Aje. Disney Aje. Tingkatkan terus transaksi anda. Untuk hidup yang makin istimewa. Di jaringan terbaik. Bersama Telkomsel Prestige. Balik lagi di channel Ruang Tengah. Yeay. Ya ya tapi terima kasih Pak Ses sudah. Eh ngapain nge-passin? Ini buat periksa lagi nanti. Oh iya. Oh iya. Terima kasih sama Bapak udah nyerima saya magang disini. Ya gapapa. Oh kamu magang? Saya newbie disini. Pantesan kamu newbie. Meriksanya kayak gitu. Saya ga ada periksa sama Mbak lu. Gak ada di periksa sama. Gak ada di periksa sama. Gak ada di periksa sama. Mbak masuk aja kita udah tau penyakitnya. Bunda. Mas. Kalau ini lu udah ketahuan penyakitnya siapa ya? Anda penyakitnya. Kurang percaya diri. Kenapa anda akhir-akhir ini kenapa? Kenapa Cel? Kesana. Jadi pas aku saya kecelakaan tuh Pak. Kecelakaan. Gimana sih? Itu konsultasi Cel. Masih ini semua ya? Iya. Kamu newbie apa Cel? Newbie saya newbie. Dia bapak newbie. Jadi bapak yang baru. Bapak baru Indonesia. Kayaknya lebih ke suami yang baru ya. Suami baru saya. Anda bantu nyembokin istri anda gak? Enggak. Anak dong harusnya. Yang istrinya kan lagi nyembokin. Bantuin gak istri anda? Oh iya banyak. Bantuin istri saya. Soalnya kan bapak baru Indonesia kan? Babi kan? Babi. Betul. Newbie apa Cel? Ngerasa jadi bapak newbie tuh kayak apa Cel? Degdegan banget. Karena? Karena akhirnya ada peneru saya gitu. Maksudnya? Peneru saya nanti. Saya punya tanggung jawab buat anak saya nanti gitu. Bagai orang tua. Makanya saya sekarang udah sadar gitu. Kenapa? Arti bapak saya kalau keluar gitu terus. Hah gitu. Maksudnya? Narik nafas tinggi gitu pak. Narik nafas dalam. Narik nafas tinggi. Narik nafas dalam. Narik nafas dalam. Akhirnya aku sadar ya. Aku juga baru nyadarin dari itu kan. Ada momen dimana bapak aku kesel kali keluar gitu pak. Narik nafas gitu. Bacingan! Bapak gitu. Oh itu bapakmu? Iya itu bapakmu. Yang bawa plastik? Iya. Yang bawa plastik. Yang bawa plastik. Yang videoin mama saya itu. Emang keluarga kita konten kreator semua kok. Konten kreator. Iya. Kemarin itu ada yang dibikin di Instagram gitu. Bahwa aku tau apa dibalik laki-laki. Misalnya kayak dibalik rokoknya dia itu sedang apa. Dibalik ininya dia itu sedang apa. Makanya jangan ganggu laki-laki gitu-gitu lah. Kenapa? Hah? Enggak itu cuma ini doang. Jangan jadi depan sama saya dong. Iya. Itu cuma liat di Instagram aja. Masnya cuma ngasih tau doang gitu. Tapi masih setuju gak dengan pernyataan? Tapi emang laki-laki kayak gitu. Butuh escaping point. Daripada dia meledak mendingan keluar. Releasing sebentar. Keluar gak itu? Maksudnya keluar aja pak? Keluar aja. Baru dikeluarin. Di unek-uneknya. Di unek-uneknya. Ngobrol sama temen-temen gitu. Makanya banyak yang nanya laki-laki kalau keluar ngapain sih ngobrol biasanya. Iya. Biasa ngobrol. Karoke. Apa? Iya karoke nyanyi-nyanyi gitu. Dita Ibu Nubi nih. Ibu Nubi juga. Kata orang ada isinya apa namanya? Baby blues. Stres lah. Baby blues ada. Oh iya tuh. Ada tapi lebih kayak gak boleh megang anak aku gitu. Jadi aku aja yang megang gitu. Bahkan aku punya sister dulu. Awal-awal ya. Awal-awal kayak gitu. Insecure. Insecure. Badan apalagi kalau ibu-ibu. Terus mungkin yang kebiasaannya kerja. Tiba-tiba harus di rumah dulu dalam jangka waktu yang agak lama. Yang gak keluar kemana. Itu stress banget. Oh iya. Apa akhirnya? Untuk... Rilisnya? Rilisnya apa? Rilisnya akhirnya aku keluar. Dia bikin gudang kalau gak salah. Rilisnya. Rilisnya. Storage gitu. Ya bikin gudang. Bikin gudang ngaci. Harvest bu. Keluar jalan-jalan refreshing. Refreshing. Refreshing ya Dita ngapain biasanya? Golef. Golef. Makanya dokter semua nanya bu. Ibu umur lima bulan apa. Ini kan anaknya lima bulan gimana cari ibu bisa golef. Ya bisa aja tinggal keluar aja. Hmm. Keren ya. Anaknya taruh di locker. Anaknya taruh di locker. Bapak ini senior. Senior saya. Anaknya udah tiga. Anaknya tiga. Anaknya tiga. Anaknya tiga. Anaknya tiga. Anaknya tiga. Gimana kan? Aku banyak belajar hidup, belajar apa dari dia semua. Semua semua. Wah gila ini panutan. Parah. Aku buat patung ini di muka. Patung surya. Statue, statue yang kepalanya doang itu ya. Iya mau aku buat itu. Presiden kita kepalanya doang. Jadi gimana pak ngadepin Baby Shark? Jadi Baby Shark, Baby Blues. Baby Blues. Jadi ibaratnya gini. Hot Baby nih dia nih. Ibaratnya ya. Lo beli buku. Ah cakep ya. Tapi lo beli buku. Tapi ga ada hurufnya. Bunda. Ga ada hurufnya apa yang mau dibaca. Tapi kalo menurut gue ya. Bajam sore ada. Cuman yang nama Baby Blues, Baby Blues itu saya juga kaget tuh pak. Kenapa? Karena laki-laki nih kita kalo udah kerja di luar gitu. Udah capek, balik ke rumah. Istri nganggepnya tetap nol gitu pak. Nol maksudnya? Maksudnya kita capek nih udah di luar. Loh capek di luar. Berarti ga suka sama pola istri yang kayak gitu tuh ga suka? Lo ga suka diperlapas sama istri. Maksudnya gimana? Mungkin komunikasi lo. Pengalaman di Instagram. Banyak yang cerita kayak gitu. Saya kan denger cerita orang-orang juga. Dengar cerita orang-orang. Kebetulan relate sama saya. Relate. Tapi emang iya iya. Tapi emang iya iya. Maksud kamu paham? Maksudnya ketika kamu kerja capek di luar. Kamu di rumah. Kenapa harus kayak nemenin anak lagi gitu. Engga. Tetap harus 100% lagi gitu. Padahal tenaganya udah engga. Iya. Kayak yang bikin gini gitu kayak. Ah kamu kalo di luar ceriak disini kenapa engga gitu tuh. Nah itu gimana? Mau nanggapin ya? Pak Mario Teguh. Bukan. Bukan. Bukan ya? Bukan. Jadi gini. Nah ini kan Bapak ini lumayan sering nih. Iya. Ini banyak aku belajar dari dia ini. Ini aku belajar dari dia ini. Pak. Ini lama banget ini udah nikah anak itu. Boleh sih pukul ga sih? Jadi gimana? Banyak bisanya nih orang. Keren banget ini nih. Mau buat patung nih sebenernya. Banyak bisanya. Patung ayah ini atau engga yang pegang obor? Gue bisanya cuma satu. Apa tuh? Karena gue M150. Bisa. Iya bagaimana Pak cara menanggap hal ini? Kalo masalah menghitung siapa yang paling banyak bekerja. Siapa yang paling banyak di rumah. Itu ga akan ada habisnya. Gue capek gedein anak. Gue capek kerja. Ga akan ada habisnya. Betul. Yang bener. Yang bener. Mungkin. Yang bener adalah ketika lu capek bekerja lu juga bantu yang bersaharin anak. Yang bersaharin anak juga membantu istirahatnya yang kerja. Ya. Itu. Masukin TikTok FYP. Ya. Maake ma. Maake beba. Gara-gara. Maake beba. Maake beba. Maake beba. Maake beba. Peggy go. Apa? Peggy go. Na 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 na. 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 Ini. Bunda. Bener juga, bener juga tapi untuk kajaran untuk kita. Berarti kau ngalamin juga ya? Apa? Kau ngalamin juga? Awal-awal aku iya, cuman aku bilang sama istriku, kita berdua jangan sampe ngomong capek. Karena kita punya tanggung jawab masing-masing. Sama-sama capek. Aku akan bantu kau, kau juga akan bantu aku, kita gitu. Tapi kalo misalnya ada dirumah, aku capek jagain anak ya. Gitu. Apalagi anak kan ini kan, Nani tuh 5 tahun tapi udah rebel banget kan. Udah berandalan gitu kok, malak-malakin orang. Parah, udah pake celana kuncup gitu pak. Kamu gini pencer gitu? Iya pake jaket kulit gitu-gitu. Kutungku, kutungku. Gue nanti. Gak gak. Coy. Coy. Gak 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 gak. Tapi Nani lu. Apa Nani keluar ya. Iya. Udah dijemput ah, bongg? Gak. Bongg? Gak giri. Gak giri. Giri. Gak siap aku nane diwawancara di interview di youtube-youtube, pasang bel berapa? 60 ribu worth it, pasang bel 60 ribu, itu karena dinamotaminya kali ya? Ketukang gigi dia bukan genoknya. Tapi tadi pagi Indra cerita lucu banget, yang di mobil, yang lagi rame selinggu-selinggu. Oh iya, kan anak kecil itu merekam pak, merekam apapun. Jadi kemarin itu kan banyak kasus yang berselingguan-berselingguan itu. Jadi aku sama istri itu ngobrol intens, tim obin. Soalnya kan gini, dia itu worry banget aku melakukan itu. Maksudnya kemungkinan look kayak aku untuk begitu-begitu kan gampang. Ada potensi. Potensinya tinggi ya. Sangat. Terus? Maksudnya dia khawatir dia worry. Iya kan, aku tuh bilang kalau trust aja gitu. Aku mah oke mungkin look dan karakter ini emang udah... Mendukung. Maki banget gitu maksudnya. Jangan keras. Manis, bener. Sering kok ketemu kan. Iya. Lu kan Vicky Burky banget kan. Kok Vicky Burky sih? Senang dong. Terus sama bro ada Nane disitu. Malam-malam tiba-tiba dia mau tidur gini. Wah Nane beli selinggu ah gitu. Dia mikirnya apa? Karena lu ngomongin pasalah itu. Iya karena dia gak tau mungkin apa. Jadi anak tuh ngerekam. Jangan sampe. Bapak baru tuh hati-hati untuk berbicara. Iya. Aku tuh gak bisa, aku gak mau mengumpat di rumah gak boleh. Bahkan banyak sekali kata-kata bapakku yang aku ucapkan di rumah. Kalau aku gak terlalu parenting anaknya. Apa? Gak terlalu parenting. Oh gitu. Ada negosiasi. Kalau parenting sekarang kan gitu mengenai resikonya. Gak boleh dilarang. Iya, iya. Nego sekarang sama anakku nego. Iya, aku negosiasi cukup sekali aja. Sudah ya main handphonenya, gak mau ambil. Nah. Apa itu parenting-parenting? Tapi itu beneran yang bapak lakuin? Iya, iya. Aku sih lumayan sabar untuk nego sama anakku. Bleh gak? Apanya hitam 2015 berapa? Bukan nge mobil. Beda dong. Anak lu harus jadi BST. Pasar mobil. Oh Nane dealer juga. Daler dia. Karena nanti anak lu beranjak gede udah bisa ngomong, udah bisa ngebantah. Itu tantangannya disitu lebih sabar lagi. Nah sebenernya yang kita bingung itu parenting sama yang disiplin kayak begitu lebih. Ya itu tergantung orang tuanya masing-masing. Kan ada yang bad cop, good cop. Iya. Lagi dimarahin gak boleh dibantuin. Aku lebih ke bad cop. Bad cop apa maksudnya? Bad cop itu yang berani marahin. Yang citranya buruk lah di depan anak. Iya. Jadi kalo anakku nangis udah mesti ditolongan. Beran aja dia nangis. Bad cop, good cop, robo cop. Gak ada robo cop gak ada. Robo cop gak ada. Masa ntar bini lu mukanya doang belakangnya besi. Nah kalo good cop tadi pak? Yang baik. Yang ngasih kayak hadiah setelah dia berbuat baik atau apa. Atau gimana gitu. Eh nih sama ini. Bapak-bapak ini kan capek kerja semua. Ibu-ibu. Ibu-ibu juga. Cakep. Self reward kalian apa gitu kalo ngobrol sama istri. Untuk aku mau beli ini nih ngomong sama istri itu kayak apa. Itu kan itu hal-hal baru juga tuh dalam hidupku tuh. Itu harus diomongin. Iya. Harus diomongin. Tapi wajar gak sih pak? Wajar. Aku dibentak mulu. Tampar lah. Eh mas. Kalo ngambil HP lah saya masih toleren mas. Kalo ini langsung tampar. Iya ya pak pak. Tasnya terlalu solutif. Apa-apa. Apa-apa. Apa-apa beneran tadi. Apa. Iya. Jadi apa dimarahin kenapa? Kasih pemahaman bahwa kita laki-laki juga butuh menjadi laki-laki. Bagaimana caranya menjadi laki-laki. Istri kita tiba-tiba nih gak ada ulang tahun, gak ada anniversary, gak ada apa. Tiba-tiba beliin tas mahal. Jager. Uh. Lu pasti berasa sangat laki-laki. Oke. Ketika istri lu bilang wah kita gak ada duit. Duit kita abis, ada keperluan mendadak. Tenang aku masih ada itu laki-laki. Tanggih. Jadi gue butuh gue menjadi laki-laki sepenuhnya untuk keluarga. Jadi orang yang diandalkan. Potong tiktok. Ma'kerah. 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 Benar. Gak tapi kalo aku tuh tipe yang tidak self reward. Istri ku sampe bentak-bentak terus. Bentak gimana? Handphone ganti tuh, handphone. Handphone ganti. Sampai dia udah ganti aja gak usah dipikir-pikir lagi. Iya. Karena pikiranku aku akan nabung sebanyak-banyaknya. Cakep. Aku nabung untuk anakku aman nanti. Aku pengen anakku tuh nanti sekolahnya bagus. Bajunya bagus. Ini segel sesungguhnya pak. Judi-judi itu hoax semua. Hoax itu. Itu hoax. Bada. Bada. Hoax. Ini segel sesungguhnya pak. Saya tau dia pak. Kecilnya saking gendong-gendong pak. Ya Allah. Eh paham. Maha bener. Lu akhirnya ngeluarin lu sesungguhnya ngerak. Lu apa? Lu sel. Kalau lu sel, sel reward ku apa? Sel reward ku ya itu dengan jalan bareng. Kalau saya biasanya kan motoran gitu berdua pak. Tapi berdua aja gitu. Hmm. Harus ada sel reward buat diri lu sendiri. Lu beli sesuatu yang enak lu pak. Sebenernya laki-laki tuh gampang. Apa itu pak? Misalkan lu beli motor. Motor klasik gitu gak usah yang mahal-mahal gitu. Sementara ketika lu lagi libur punya waktu kosong lu lap-lapin lu pandangin. Gak mesti diajak jalan jauh-jauh gitu. Itu adalah sebuah kepuasan nothing box namanya. Nothing box. Nothing box tuh kayak laki-laki dulu kalau masih punya remote ganta-ganti channel TV tapi gak ditonton. Oh. Membiarkan otak lu berhenti sejenak untuk gak ngapa-ngapain. Oh. Ada tuh, ada tuh. Ada, ada. Nothing box. Ya kita ganti channel aja tapi kita sebenernya gak nontonin itu ya. Engga. Nah berarti kayak ngelam-ngelam motor berin aja tuh. Iya. Nothing box istilahnya ya. Iya. Berak, berak juga tuh. Berak. Iya. Iya bener. Maksudnya gak ngapa-ngapain berpikir gitu. Iya, iya. Iya bener pak. Iya bener pak. Hiram tanaman. Hiram tanaman bener. Kopi di taman. Iya. Hiram dalam pakai air goat ya. Pakai air goat. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya pakai air goat. Biar adem katanya tapi laler semua. Kayaknya aku sering juga deh kayak scroll-scroll juga gitu. Iya tapi gak mikir apa-apa. Iya gak mikir apa-apa. Iya bener. Lo kan lalu kilometernya rendah. Jadi aku tuh selalu kayak streaming gitu. Apalagi aku tuh pakai paketnya itu ya tinggal aktifin dari aplikasi My Telkomsel. Nah tapi kalau ngomong-ngomongin tentang My Telkomsel nih ya. Karena akan ada something new loh di aplikasi ini. Nah update-nya itu bakal dikasih tau di Telkomsel Awards malam ini. Makanya nonton ya. Nonton. Kalau Dita self rewardnya apa? Dita. Aku. Tas mahal ya? Tas mahal ya? Dikasih gedung gitu ya? Kayaknya kalau tas kurang ya. Maksudnya aku suka tas. Tapi kayak kalau tas tuh apa sih? Tas tuh kayak gak terlalu fashionable juga. Karena aku orangnya kayak selebekan. Santai aja gitu ya. Kalau aku lebih kayak suka ke otomotif juga jadi sama. Kayak ke... Ngebengke lu? Ngerakit king. Ngerakit king. Kayak beli mobil terus custom mobil. Jual spion copotan Alphard. Sama titik Honda Jazz. Ada emasnya. Jadi kadang tuh aku ngeracunin suami. Aku kayak bilang sayang kamu tuh butuh tau. Aku beneran nih ngomongnya. Jadi kamu tuh butuh self reward juga. Jadi kamu beli deh mobil yang kamu suka. Tapi sebenernya aku dengan mengkompori dia beli mobil bagus. Sebenernya nanti aku yang pake. Oh. Oh. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi aku yang pake sebenernya. Tapi bilangnya. Jadi kan untung tuh. Betul. Jadi dia gak perlu beli dua mobil. Beli satu aja. Iya, iya. Aku juga istriku pernah bilang begitu kan. Papa kamu beli aja mobil yang bagus. Yang kamu mau. Yang keren banget. Yang mahal banget. Aku bangunin. Bangun, bangun. Kita miskin ya pak. Takutnya ego. Takutnya ego. Bangun, bangun. Juru bangun ya. Iya, iya. Tapi kalau saya pak. Sesuai kemampuan. Ya betul. Self reward saya bener kata bapak. Apa? Sesuai kemampuan. Apa? Self reward saya hari ini pak beda. Apa? Saya ingin dateng ke Telkomsel awards malam ini. Itu adalah self reward saya. Keren. Asalnya bagus banget katanya. Bagus banget. Ada apa aja? Ada banyak banget penampil pak dari berbagai musisi Indonesia. Oh iya. Dan juga akan ada grup Korea juga. Keren. Kipop, kipop. Kipop. Aku udah dandan nih kipopers. Tinggal dateng coy. Mantap sih. Kipop di sana. Kipop. 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 Enggak kipop. Enggak kipop. Kipop. Oh berarti kalau kipop. Iya. Kipop Korea. Ada kipop. Ada kipop. Ada kipop. Ada kipop. Ya. Keren. 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 Makanya buat temen-temen semuanya jangan lupa buat nonton Telkomsel awards malam ini di Youtubenya Telkomsel. Tuh. Di Maxstream. Tuh. RCTI. Atau juga Trust7. Ya. Ya. Kalau bapak, self reward yang udah bapak lakuin apa? Ya. Cakep tuh. Kayaknya banyak ya. Self reward. Bangun lebih pagi, ngopi gak ngapa-ngapain. Udah itu self reward. Bengong. Oh serius? Marcel apa? Yang udah aku lakuin nih? Self reward buat saya pak. Dateng lebih awal. Setiap pekerjaan saya. Kalau kita lalu dateng telat pak. Ngobrol begini, canggung pak. Hahaha. Gila pak. Saya bukan jadi Marcel, jadi Layla saya. Laila canggung. Layla canggung. Layla canggung. Saya dateng lebih pagi pak. Paulingan jam sebentar jam 8 saya dateng. Keren. Hei. Gak apa-apa. Marcel kalau dateng pagi gak apa-apa. Saya login jadi Estes, hyper gak apa-apa ya. Login jadi Estes. Hati pak. Estes hyper lagi gitu ya. Oh buset, sakit banget itu. Kalau Kanita? Aku lakin, elokin jadi ya. Aku. Self rewardnya. Self rewardnya adalah aku ngurus anak sih. Bisa pegang ngurus anak seharian itu self reward aku. Karena kan kadang aku sibuk. Makanya tadi bawa anak kesini ya. Iya. Tadi. Beneran, beneran. Terus pak. Beneran. Kalau itu mbak lihat story mbak yang kemarin. Anaknya berenang. Lama banget ngangkatnya. Anaknya udah mau jadi mermit. Itu aku juga shock. Aku bingung katanya dia 2 detik lah. Aku ngitung dalam hati. Satu. Dua. Habis satu berapa ya? Aku udah 2. Itu. Oh angkat. Karena aku kira dia bakal kayak ngangkat sendiri gitu ke angkat. Maksudnya keluar gitu kepalanya. Ternyata dia nyelam terus. Itu baca baru 5 bulan ya. Tau. Eran udah mau jadi mermit dianya. Kalau aku self reward ku adalah. Memastikan anak istri ku tidur dengan tenang. Di tempat terbaiknya dia. Situasi dalam keadaan perut kenyang. Oh iya. Itu self reward ku. Ini Indra Gunawan yang gue tau. Itu nih. Tidak. Semua shock pak. Suka judi lah apalah itu pake tuh. Indra Gunawan. Indra Gunawan. Indra Gunawan. Kemarin dia ketangkep di Binjai. Bukan saya itu. Ada beritanya. Ada pak. Bapak tau gak tau tau tau. Maling kan. Maling. Namanya Indra Gunawan asal Binjai. Oh iya. Iya. Ya semua ngetek aku. Bang ini kerjaanmu ya. Ini kerjaanmu ya katanya. Mukanya udah jelas. Beda. Tuker kepala kali masnya. Tuker kepala. Kok bisa. Eh tapi ada yang bisa nyambung kepala loh dokter. Di berita. Beda urusan. Urusannya beda. Nanti. Nanti kita balik lagi ya. Kita nyambung otak Dita nanti ya. Ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tingkatkan terus transaksi anda untuk hidup yang makin istimewa. Di jaringan terbaik bersama Telkomsel Prestige. Eh ada kamera. Ini mau quiz guys. Mau quiz. Ini aku kasih tau ya. Coba kalian menceritakan. Self reward yang pernah dibeli untuk diri sendiri. Dan ceritain alasan kenapa melakukan itu. Contohnya misalnya aku. Self reward ku beli sepatu. Karena dulu aku gak bisa beli sepatu. Jadi ketika aku udah bisa punya duit. Aku sekarang beli sepatu. Bahkan aku gak makan beli sepatu. Akhirnya asem lambung kan. Nah jawab ya. Karena akan ada. Hadiah GOPE 100 ribu untuk 5 orang pemenang. Periode 21 Juli sampai 28 Juli 2023. Ketentuannya gampang. Jawab di kolom komentar video ini. Jawab dengan menyertakan nama akun Instagram. Dan akunnya harusnya yang asli ya. Jangan yang fake. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Youtube sini. Hai. Lain lagi di channel Ruang Tengah. Yeay. Mau main apa nih hari ini nih kita nih? Hari ini kita akan bermain game namanya Gajah Yatim. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Gajah Yatim itu gambar jalan yang terakhir menebak. Timnya apa? Timnya mana? Yang terakhir menebak. Terakhir tuh ada yang main kan? Iya. Gajah Yatim. Itu Yatim pak. Sedangkan bermain Gajah Duduk. Apa tuh? Haruh bunda. Sabar, 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 sabar. Oke. Yang terakhir ditutup matanya. Berapa Indra tingginya? Berapa Indra tingginya? 150. 150. Tiga. Mas 153 nih? 154. Bisa main. Main ya. Bisa. Ah ini bohong. Ngomongin orang 4. Aku 169. Aku 179. Aku 182. Aku 179. Mas. Ini gak kaya. Millimeter. Millimeter. Yang berapa? Kamu? 150. 155. Hah? Lebih pendek saya apa dibanding Indra? Bapak 161. Gak mungkin. Gak mungkin. 70 tuh. Bener ini hampir bener. Aku 173. Aku 168. Mana kalau 168? Ini udah pake sepatu tinggi pasti 160 kan? Iya. Pak, daripada kita yang liat ini. Melihat kita liat ini pak. Aku tampamu bagai ambulans tanpa ui ui. Wah. Haduh. Kasian ini udah di print sama Pinky pak. Iya, iya, iya. Pake diperhatiin pisang. Iya, iya, iya. Tampak ui ui. Aku tampak ui ui. Yang bulan tanpa ui ui. Ui ui. Ayo main yuk. Pak memang gak menarik berarti. Ui ui, udah kan udah siapa? Pastikan anda cek rajin. Menjaga organ tunggal. Siapa yang ditutup matanya? Marcel perti. Ini dulu baca. Pastikan anda cek up. Menjaga organ tunggal pak. Sangat-sangat penting. Oh organ tunggal. Organ tunggal. Organ tunggal. Bapak. Orang pernah gak peka. Orang properti udah pernah bikin. Juliatin dong. Iya bener. Bener bener. Apa? Maaf kalo yang datang lurus semua. Yang ada doang dua. Iya, iya, iya. Karena belok makanya terjadi. Yang mana pak? Bunda. CRT. 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 Rasanya salah. CRT. Salah. CRT. Sama kayak kejadian tadi semak gitu kan. Oke. Siap ya. Kita bertiga tau kata-kata yang akan kita ambil nanti. Marcel akan menebak. Yang terakhir akan menutup mata. Iya. Gak apa-apa pegang aja. Oh saya pegang. Gak apa-apa. Tutup matanya. Oke. Ada kesana. Beresana Cel. Yuk. Gambarnya tuh ini. Belum, belum. Oke. Wih cepet ya. Oke. Siap. Udah pak. Bentar. Tutup ya. Jangan kemana mah. Nah. Kita akan kembali setelah. Sam-sam berikut ini. Bukan. Oke. Aku tanpamu bagi ambulans. Tanpa uwe-we. Keren. Jangan lupa rajin check up. Organ tunda. Untuk kesehatan organ tunda. Iya. Itu karena tiba-tiba kocak banget. Kocak banget. Tanpa uwe-we. Udah belum sih pak? Bentar. Ih ada yang ngobrol tuh. Udah. Nah Cel. Sekarang tebak ini gambar apa. Ada clue-nya mah gampang. Gampang belumnya lah. Orang. Cewek. Enggak. Orang. Enggak. Oh itu orang nama. Punya nama. Punya nama. Orang kan punya nama. Spesifik. Spesifik. Orang punya nama. Spesifik. Orang punya nama. Orang punya nama. Spesifik. Namanya dia siapa? Spesifik. Ini siapa? Saya kenalan aja dia gak jawab pak. Lihat ciri-cirinya. Padita. Buka. Lihat ciri-cirinya. 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 Intan. Lihat ciri-cirinya. Indra. Kau tahu Indra dari mana? Ininya. Loh ini rambut. Oh iya beneran. Gue bikin celurit nancep. Bukan anak SD mbak. Celurit nancep. Oke. Indra uang. Nah apa tuh? Apa kegiatan yang biasa menggunakan uang? Uang. 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 Bayar. Dikit lagi. Indra perasa. Tiga kata. Tiga kata. Tiga kata-kata. Indra. Dollar. Indra uang. Indra bayar. Indra bayar cakangkung. Bukan. Iya bener. Indra beli cakangkung. Indra. Indra. Jegel. Jegel beli kakangkung. Sekarang aku gantian. Kau disana. Siapa? Gantian aku di belakang. Loh gitu? Ya gitu bener. Berarti aku yang pertama. Wah joker hitam. Aduh. Apa tuh? Oh. Tiada kum terucap. Akan dulu deh yang pertama. Kau berikan. Kau datang mengisi hidupku. Mas. Gak usah berisi gue kok. Seri-seri. Maaf ya. Tiada kum terucap. Beda lagunya ya? Lagunya beda. Eh. Sorry. Susah banget. Gue dahan dulu ya gue laper. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Masih syuting. Masih syuting. Andre mancang apaan? Iya. Stand by. 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 Dia lucu sekali. Jamu! Jamu buyung. Jamu. Cabo Boya Ope, Cabo Boya Ope, Cabo Boya Ope, Sim Sim Mizu, Kenapa iklan-iklan semua? Gak premium youtube saya pak. Senang iklan. Ya kan gak bisa. Berapa kata, berapa kata? Dua. Dua kata. Dua kata. Dua kata. Oke ini senang. Keren. Ya gerakan senang. Senang ini. Ini salah, salah. Ini langsung kesini. Senang. Ini box. Ini box, ini air. Senang aerobik. Ya. Ya ini lain. Bersemangat. Bersemangat. Ternang dulu. Laper tadi. Laper ya. Laper ya. Laper tadi ya. Silahkan kita mulai. Hanya di jaya, tempat beranjak kemurau. Selama saya denger iklan, gak ada iklan? Ada. Emang ada. Hero memberi lebih kenyamanan berbelanja. Hero, Hero. Tuh. Hero menyanyikan anda. Hero memberikan apa yang anda dapatkan. Hero, Hero. Jamu M Kapsu. Dia kayak bikin vokal ya. Jamu M Kapsu. Jangan bisa bambat mulai. Iya ya? Iya ya. Pipes angin kosmos padesta. Padesta. Dembel di dingin. Oke cukup, cukup, cukup. Bentar belum. Cukup, cukup, cukup. Aku udah jangan semua. Aku mau gambar dulu. Kan. Iya, tapi jangan semua dong. Ganti-gantian. Lah kan? Ini banyak. Kan ada tiga kata kan? Iya, betul. Tapi itu udah kayak bisa melengkapi semuanya. Iya gak sih? Kok ribet sih? Spirit, spirit, spirit. Patigon spirit. Jangan yang ganteng. Oh iya bener gak. Ini satu gini doang. Oh iya bener gak. Ini satu gini doang. Sudah gini. Si parasetin. Makin plurada hati pun gembira. Bila si kecil nanas. Pas. Kok gitu tau lah. Ayo dong wih. Ayo dong wih. Ayo dong. Ayo dong. Ya, ya, ya. Naik naik ke pundak munung. Munung. Ya. Oke. Kelas satu yang gak ikut ke Bali. Oke sudah. Sudah sudah Pak Surya. Sudah. Kelas satu yang gak ikut ke Bali. Dita. Dita. Terlambat. Kalingan. Kalingan jam 9 datang jam 8. Enggak terlambat dong. Udah lebih awal. Dita. Tepat. Marcel. Dita, Marcel. Manis. Dita, Marcel. Marcel, NZ Story ya. Abang. Ini kan cowok. Oh cowok. Iya. Dita, Marcel. Ayo Pak. Lah ini siapa ini? Surya. Iya. Marah-marah. Bunda. Yang gini ya? Iya. Emang ada. Iya, iya, iya. Gue takutnya lu gak percaya. Iya, iya. Gak usah terlalu detail. Beneran gak? Masalahnya yang gambar ini Dita loh. Enggak, ini kelewatan mas. Gak usah tutup aja dah. Yaudah begini. Sunat-sunat. Surya, Dita, Marcel. Manis. Siapa yang manis ya? Surya, Dita, Marcel. Jembatan Ancol. Jembatan Ancol. Beneran. Beneran. Ayo Pak lagi Pak. Mandis Pak. Surya, Dita, Marcel, Indra Jegel. Kenapa muntah? Jawabannya? Beneran. Bukan. Jawabannya apa? Tandaan Ruang Tengah. Yee! 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 Tiktok-tiktok gitu. Tiktok-tiktok gitu. Enggak, lu kalo kaya gitu manis lu ilang. Iya ilang. Enggak, tangkai dong. Enggak aku tanya-tanya bunda. I believe I can fly. I believe I touch the sky. I think about it every night and day. Ini susah. Ini aja, ini aja. Eh, kok monyetnya ini manjat di jerawat sih? I beli. Bawa pisang nih? I beli kak, I beli. Ah, aku anak sehat tubuhku kuat. Aku anak sehat tubuhku kuat. Karena aku rajin minum susu. Kasian, kasian, biar aja kasian. Enggak pernah dia ajak ngobrol nih. Bener, bener. Udah tua. Udah lu. Satu sehat, eh empat sehat. Eh empat eh. Lima sehat, empat sempurna. Nyanyi sendiri aja salah lu. Apalagi nyanyinya ya? Uh, uh, itu. Duh aku lupa lagi. Aku lapar banget. Apa ya? Sel, gue lapar banget. Balonku ada lima. Lima. Udah jadi lima? Udah kita bisa makan cepet ga? Yuk. Rupa-rupa warnanya. Jawab. Eh, buset. Kosong aku? Aku dia. Kalian jam 8 datang jam 9. Alasannya? Jalan. Alasannya apa? Apa? Veteran. Yeay! 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 Jawabannya. Gak lupa. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa sih? Sabar, sabar, sabar. Mana tadi dia? Udah, Udah. Dita Petra. Dita Petra. Dita Petra. Dita Petra. Bener, bener, bener. Sabar, bener. Yeay! Yaay! 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 Aku menang. Hadiahku apa? Ah? Semua juga bisa jawab. Iya. Ya, kita mending udahannya. Takutnya si robo ini. Iya. Takutnya robo. Ada yang lagi sugeras. Oke, Pak Suria. Akhirnya kita bisa makan ya, Pak Suria. Yaay! Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton channel Duang Tengah! Jangan lupa di comment, like, subscribe, dan bikin jedak-jenduk ya. Betul. Dan jangan lupa malam ini ada Telkomsel AWAY! Sampai ketemu lagi di channel. Maa keba, Kona maa ke-bela get rela uuuu. Maa keba, Maa keba, Maaa keba aC ==== Sampai ketemu lagi mabur. Terima kasih.